Inilah kisah makam wanita yang harumnya menembus langit dan buat Rasulullah penasaran. Dikutip dari Teras Gorontalo, ada seorang wanita yang hidup dalam sebuah ketaatan kepada Allah SWT. Meski hidup di tengah keluarga Raja Gejam Fir'aun untuk menjadi pelayan, wanita ini tetap kekeh pada keimanannya. Hingga pada akhir hayatnya dan dimakamkan, kubur wanita ini menyengat bau yang sangat harum. Hal tersebut membuat Rasulullah sampai penasaran dan bertanya kepada Jibril. Dilansir dari Tinta Mahabah, beliau adalah Siti Masyitah yang menjadi seorang budak dari Raja yang sangat kejam yakni Fir'aun. Siti Masyitah bertugas di jaman Fir'aun sekaligus merawat anak-anaknya pada kala itu. Kisah Siti Masyitah diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas R.A. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Israq Mi'raj. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Israq Mi'raj, dirinya mencium aroma yang sangat harum. Karena penasaran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Malaikat Jibril. Wangi harum apakah itu, wahai Jibril? Malaikat Jibril pun menjawab, Itu adalah wangi dari kuburan seorang solehah yang bernama Siti Masyitah dan anak-anaknya. Siti Masyitah digambarkan sebagai sosok wanita yang teguh dalam memegang kebenaran serta beriman kepada Allah SWT. Kala itu dirinya menjadi pelayan dari Siti Asyih yang merupakan istri dari Fir'aun. Siti Masyitah juga memiliki suami yang bernama Hazakhil. Hazakhil merupakan seorang pria yang membuatkan peti untuk Nabi Musa sebelum dihanyutkan di sungai. Siti Masyitah dan sang suami Hazakhil sudah beriman kepada Nabi Musa dan bersembunyi dari Raja Fir'aun. Namun, Hazakhil harus wafat secara mengenaskan karena ketahuan oleh Fir'aun sebagai pengikut Nabi Musa Alaihi Salam. Hal tersebut membuat Siti Masyitah menangis dan mengadu kepada istri Fir'aun yakni Siti Asya. Siti Asya hanya bisa menasihati dan mengatakan sabar Siti Masyitah. Sebuah kejadian sepele yang berdampak besar terjadi pada Siti Masyitah saat menyisi rambut anak Fir'aun. Ketika sedang menyisi rambut, sisir tersebut jatuh ke bawah dan ketika mengambil Siti Masyitah mengucapkan Bismillah. Ucapan tersebut membuat anak dari Fir'aun terkejut sambil mengatakan, Apakah itu ucapan untuk ayahku? Dengan penuh keyakinan, Siti Masyitah pun menjawab, Yaitu robku, rob ayahmu, karena tiada Tuhan selain Allah. Jawaban tersebut membuat anak Fir'aun sangat marah dan melaporkan kepada sang ayah. Hal tersebut pun membuat Fir'aun murka dan menanyakan lagi siapa Tuhan yang sebenarnya. Dan Siti Masyitah menjawab bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hal tersebut membuat Fir'aun marah dan meminta para pengawalnya untuk menyiapkan wadah yang berisi dengan minyak mendidih. Wadah tembaga itu merebus anak-anak Siti Masyitah, di mana pemandangan tersebut dilihat oleh banyak orang. Sebelum dimasukkan, Siti Masyitah diberi kesempatan untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Namun sebaliknya, nyawanya dan kedua anaknya terancam jika tidak mengakui hal tersebut. Keimanan Siti Masyitah tidak gentar dan tetap meyakini Tuhan yang sebenarnya adalah Allah SWT, bukan Fir'aun. Pengakuan tersebut membuat Fir'aun semakin murka dan memerintahkan para pengawal memasukkan anak-anaknya di wadah mendidih di depan ibunya. Kemudian hingga yang terakhir sang anak yang masih dipelukan dan menyusui, membuat keputusan Siti Masyitah agak ragu. Namun, atas mujizat Allah, sang anak pun berkata agar sang ibu tidak usah risau dan percaya Allah akan beri pengganti yang lebih baik. Ketika hal tersebut terjadi, tanpa ragu sedikit pun Siti Masyitah pun masuk ke kuali mendidih. Allah memberikan bantuan kepada Siti Masyitah dengan mencabut nyawa mereka sebelum terjun dan merasakan didihan tersebut. Tulang belulang mereka pun dikumpul dalam satu liang lahat dan mengeluarkan harum yang menyengat. Terima kasih telah menonton!